Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ini lagi kita lagi saya loading lagi ini kita ketemu lagi teman saya lagi dorong-dorong ditongkang ini single loader Hai ini sebentar lagi komplit ya ini terkendalanya tadi katanya karena terlambat haa selesai karena hujannya sudah katanya sudah tiga kali berhenti-henti hujan lagi sampai tiga kali jadi terlambat sampai jangan agak siang ini jadi baru sekarang dilanjut lagi karena Sudara agak redah hai 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 itu dia lagi cangkul-cangkul kita pengisian di palka berapa ini banget percaya tubuh jika apa kata-kata aku jauh berkājima ikan-kata Hai I am Alhamdulillah ini ya sudah mulai turun-turun hujan juga sudah berarti doa-doanya rakyat sudah di doa sudah di terkabulin saya lagi ngeliatin kawan ini kerja dari atas dekat tanjungan nah ini lumayan ya gak cerah tapi agak dingin lah karena habis hujan nah ini ya ini gridnya yang terus lagi lagi di parkir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buldozer yang ada di belakang tadi dia bantu-bantu dorong-dorong bantu-bantu loader sebentar ya sekitar 20 menit lah dibantu-bantu tadi pas bongkar awal bongkar buritan nah itu sudah parkir itu proses mau ngangkat buldozer sama wheel loader ya terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati nah itu dia buldozernya lagi proses di angkat ke palkannya glory jadi kita pakai ngangkatnya pakai swing belt bel ya pakai bel itu jadi kami ngangkatnya tidak pakai wire biasanya yang di floating-floating lain ya karena ini lebih lebih aman lah lebih lebih safety ya jadi kalau ada terjadi kayak model gelombang di tongkang atau tiba-tiba alurnya goyang di tongkang dia agak aman lah untuk kita juga aman untuk operator dan untuk alat juga aman juga ya masih banyak di floating-floating itu dia ngangkatnya pakai wire ya dan juga wire juga bahaya juga kalau misalnya kejadian-kejadian kayak seperti di tempat-tempat lain seperti yang gelombang besar pakai wire itu rentan sekali kadang terjepit atau tak putar tiba-tiba wirenya jadi ini kita pakai bell ya swing bell jadi agak lebih aman lebih safety dibandingkan pakai wire dan juga sebelumnya itu saya juga pernah juga di taboneo itu dia pakai di floating itu kemarin saya pakai di apa di ratu-ratu itu dia pakai ini ya keren pakai wire dia ngangkat alatnya dan juga di daerah tarakan bunyu juga saya juga ngangkatnya juga pakai wire juga disana ya memang beda-beda sih floating cara safety mungkin beda juga tapi disini saya pas aku join disini pakai bell dia jadi agak aman lah menurut saya lebih aman ini ini proses diparkir ya sama Ebi jaga kita Ebi Ebi Jipi kalau disana tempat terpengar namanya Jipi kalau disini kasih nama Ebi sama kirtabutakbut itu Ebi Ebi Ebi